Kalian ini harapan ya, harapan bagi semuanya Karena usaha dan doa dua perkara yang tidak bisa dipisahkan Pemerintah usaha dengan caranya, dokter usaha dengan caranya Nah kalian, bagian apa? Bagian doa Para ulama bagian doa Para santri bagian doa Nah kalian sekarang ada di Titik aman Alhamdulillah Dan seluruh muslimin muslimah dimanapun berada Dari segala musibah Dari segala balak, dari segala fitnah, dari segala wabah Terutama wabah virus corona Semoga cepat diangkat oleh Allah Ta'ala Dan yang sudah terkena Terus kita doakan semoga cepat disembuhkan kembali Dan yang sudah meninggal dunia Semoga oleh Allah dikasih derajat syahid disisinya Kita Dengar Bahwa wabah virus corona ini Adalah wabah yang Menyeluruh ke berbagai penjuru dunia Banyak negara-negara besar Banyak negara-negara besar Negara-negara yang Maju Yang sekarang lumpuh Karena Penyebaran virus corona Seperti Amerika Negara yang begitu besar Ya dengan corona ini Lumpuh Udah Banyak Yang Matinya juga udah banyak Beliau lihat Waktu Kemarin Kalau gak sana Sudah Mau mencapai 100 ribu orang Yang Meninggal Bukan main-main Dan di kita saja InsyaAllah Sudah banyak yang wafat Kita doakan ya Dan semoga Para Tim medisnya Oleh Allah Dijaga Ya Dan dikasih Kekuatan Karena Ini semua Yang sakit ini Sangat Mengandalkan Kepada Tim medis Sangat membutuhkan Tim medis Kalau tim medis Kalau tim medisnya Sakit Lalu siapa yang Mau Merawat yang Sakitnya Sementara tim medis Untuk menangani Corona ini Kan Tidak semua Dokter Jadi dokter Dokter yang Khusus Maka kita harus Terus doakan Agar Secepatnya Indonesia Dibebaskan oleh Allah Dari virus Corona Tapi bukan Cuma itu Ya doa kita Kita selalu Harus meminta Kepada Allah Bangsa Indonesia Dibebaskan oleh Allah Dari segala Kejelekan Dohir Dan Batin Dibebaskan oleh Allah Dari Virus Virus Hati Ya Yang merusak Iman Yang merusak Niat Yang merusak Pemikiran Yang merusak Etika Dan Peradaban Yang merusak Amal Perbuatan Ini virus-virus Yang sangat Berbahaya Dan jauh Lebih Berbahaya Ketimbang Virus Corona Karena Ini bisa Menghancurkan Amal Soleh Dan Bisa Menjadi Sebab Manusia Masuk Neraka Virus-virus Yang Disebarluaskan Oleh Syaitan Iblis La'anatullah Alayhim Allah 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 Dan banyak Di berbagai negara Para pejabat tinggi Negara Yang Mati Karena Virus Corona Ya Banyak Banyak Negara Maka Sekarang Kita Di Indonesia Semua Jajaran Pejabat Pemerintahan Diperiksa Semuanya Dites Semuanya Agar Bisa Diyakinkan Aman Atau Tidak Amannya Bahkan Pemerintah Provinsi Buya Dengar Di Jawa Barat Ini Akan Ada Juga Tes COVID-19 Ini Di Jajaran Para Ulama Kalau Menurut Pandangan Buya Ini Ini kan Sekarang Lagi Kontroversi Ya Berbeda Pendapat Itu Hal yang Wajar Kalau Buya Bukan Begitu Kita Harus Mengedepankan Satu Akal Yang Sehat Ya Kedua Harus Mengedepankan Husnudon Baik Sangka Kita Harus Mengedepankan Akal Yang Sehat Bagaimana Akal Yang Sehat Akal Yang Sehat Ini Menganggap Baik Setiap Orang Kalau Bisa Dan Kalau Bisa Memeriksakan Dirinya Semuanya Untuk Memastikan Bahwa Dirinya Bebas Atau Tidak Kalau Bisa Itu Menurut Akal Yang Sehat Siapapun Karena Kita Semuanya Tidak Mau Dihantui Dan Tidak Mau Terjadi Buruk Sangka Kepada Sesama Kita Dihantui Atau Kita Bisa Buruk Sangka Kepada Sesama Kenapa Sekarang Jumatan Tidak Boleh Artinya Kumpul Kumpul Mau Itu Jumatan Mau Itu Pengajian Mau Itu Sholat Berjamaah Mau Itu Rapat Mau Itu Hajatan Pokoknya Namanya Kumpul Kumpul Kontak Fisik Yang Dekat Itu Dilarang Oleh Pemerintah Apa Alasannya Alasannya Cuma Satu Karena Tidak Bisa Meyakinkan Aman Karena Tidak Bisa Meyakinkan Aman Apakah Ini Semua Yang Kumpul Yakin Aman Atau Mungkin Kalau Tidak Yakin Ini Mungkin Mungkin Aman Mungkin Tidak Nah Karena Ada Di Wilayah Mungkin Dan Sekarang Fakta Dan Bukti Banyak Yang Kena Virus Virus Corona Ini Yang Memang Tidak Bisa Diduga Diprediksi Pada Awalnya Bahwa Ini Sudah Terkena Karena Kelihatannya Nanti Kalau Sudah Beberapa Hari Kemudian Sudah Lima Hari Itu kan Sudah Enam Hari Nah Kalau Hari-hari Pertama Masih Masih Kelihatan Seperti Biasa Walaupun Orang Ini Sudah Terkena Yang Bahaya Ini Disini Virus Nempel Efeknya Kepada Orang Tersebut Belum Ada Belum Kelihatan Padahal Virus Sudah Nempel Orang Tidak Bisa Mengira Tidak Bisa Memprediksi Orang Ini Aman Atau Tidak Ternyata Tau Tau Beberapa Hari Kemudian Akhirnya Dia Positif Bahkan Banyak Juga Yang Sampai Meninggal Dunia Padahal Awalnya Biasa Biasa Jadi kan Tim medis Hatta Pemerintah Harus Melacak Riwayat Orang Ini Riwayat Orang Ini Sekian Hari Kebelakang Dia Pernah Kontak Dengan Siapa Dia Pernah Ada Dimana Pernah Pergi Kemana Pulang Dari Mana Untuk Apa Untuk Supaya Bisa Juga Membentengi Dari Penyebaran Siapa Saja Yang Pernah Kontak Fisik Dengannya Itu harus Dicek Harus Diperiksakan Ini Menyulitkan Tidak Seperti Sensus Penduduk Gitu Kan Bisa Rapi Ini kan Menyulitkan Bagi Yang Tidak Biasa Apa Mengurusi Hal-hal Seperti Ini Akan Sulit Sekali Ini kan Biasanya Bagian Polisi Kalau Polisi Begitu Ini Ada Orang Yang Dibunuh Oh Dicari Dulu Keluarganya Lalu Ada Cerita Apa Di antara Keluarganya Lalu Dicari Dulu Juga Di Apa Di Intel Dulu Dari Hubungan Hubungan Dengan Teman Temannya Semuanya Yang Ada Kaitannya Dengannya Ini Juga Panjang Untuk Sampai Bisa Bahwa Ada Seseorang Tersangka Belum Sampai Difonis Itu Sampai Tersangka Saja Lama Ini Virus Corona Mau Dilacak Siapa Saja Orang Yang Pernah Berkaitan Dengan Berhubungan Dengan Sangat Sulit Apalagi Kalau Orangnya Sudah Koma Kalau Orangnya Masih Sadar Masih Mending Ini Terjadikan Bukan Satu Orang Lagi Lalu Kalau Dia Sudah Kontakt Dengan Seseorang Seseorang Juga Harus Dilacak Dia Rumahnya Dimana Dia Kontakt Lagi Dengan Siapa Karena Satu Orang Yang Kena Yang Positif Itu Dengan Siapa Saja Yang Kontakt Lalu Yang Kontakt Ada Kontakt Lagi Bisa Dengan Cepat Menyebarnya Nah Karena Tidak Yakin Ini Nah Sekarang Ada Cara Pemerintah Adalah Dengan Cara Pengetesan Dengan Cara Pengetesan Dites Semuanya Untuk Apa Itu Untuk Meyakinkan Apakah Ini Memang Benar Benar Terbebas Atau Terduga Apalagi Sampai Ini Dipastikan Positif Jadi Kalau Menurut Secara Menurut Akal Sehat Bagus Bagus Ya Bagus Menurut Akal Sehat Jadi Kalau Pemerintah Mau Tes Kepada Para Ulama Kalau Buya Sendiri Setuju Buya Juga Ingin Dites Ingin Dicek Bukan Hal Yang Sulit Kalau Memang Pemerintah Memfasilitasi Semua Para Ulama Semua Para Ustadz Para Da'i Yang Sering Kontakt Dengan Masyarakat Boleh Jadi Ini Tertular Kalau Sudah Tertular Lalu Boleh Jadi Menularkan Boleh Jadi Juga Ingat Jadi Buya Sangat Setuju Menurut Akal Sehat Ini Menurut Akal Sehat Karena Pemeriksaan Pengetesannya Juga Tidak Ada Yang Ber Berseberangan Dengan Agama Seperti Kita Dites Dicek Saja Gitu Kan Tuh Kalau Sudah Dinyatakan Terbebas Kan Tidak Ada Keraguan Gitu Kan Gak Ada Keraguan Karena Di zaman Sekarang Ini Dengan Tidak Adanya Keyakinan Atau Tidak Bisa Diyakini Seseorang Itu Sehat Terbebas Dari Corona Maka Ini Orang Akan Menjadi Kecurigaan Akan Menimbulkan Suudhan Minimal Kehati-hatian Hati-hatilah Jaga Jarak Hati-hati Jaga Jarak Sampai Samaikan Dengan Para Ulama Gak Mau Salaman Gak Mau Salaman Tapi Kalau Sudah Diyakinkan Dites Bahwa Ini Para Ulama Ini Bebas Dari Corona Siapapun Tidak Ada Yang Khawatir Mau Salaman Mau Gimana 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 Gak Ada Yang Khawatir Gak Gak Ada Yang Suudhan Dan Tidak Ada Hal Yang Menghantui Kalau Untuk Bu Ya Setuju Setuju Saja Setuju Setuju Saja Na'udzubillahimindhali Kalau Ada Umpamanya Yang Terkena Na'udzubillahimindhali Ini Kan Bisa Bisa Diupayakan Untuk Bagaimana Supaya Disembuhkan Tetap Ini Harus Di Apa Namanya Harus Di Di Jaga Dari Penyebaran Harus Dijaga Lalu Yang Kedua Dari Sisi Husnudzon Baik Sangka Kalau Dari Sisi Baik Sangka Lalu Bu Ya Baik Sangka Saja Kepada Pemerintah Karena Pemerintah Berbuat Pasti Mengedepankan Kemesrohatan Umum Bukan Kemesrohatan Pribadi Tidak Tidak Kemesrohatan Orang Muslim Saja Tidak Muslim Non Muslim Namanya Bangsanya Semuanya Harus Diperhatikan Kemesrohatannya Mau Muslim Mau Nasrani Mau Hindu Mau Buddha Tidak Tidak Akan Melihat Ini Pejabat Ini Ulama Ini Ekonom Ini Artis Ini Tidak Akan Melihat Begitu Karena Kemesrohatannya Untuk Umum Semuanya Melihat Dari Hosnodon Baik Sangka Kepada Pemerintah Ya Sangat Bagus Sekali Sangat Bagus Sekali Demi Kemesrohatan Umum Ya Ya Pada Bahkan Bagusnya Kalau Di Satu Daerah Ingin Mengadakan Jum'ah Yang Tidak Bertentangan Dengan Aturan Pemerintah Tidak Bertentangan Dengan Aturan WHO Tidak Bertentangan Dengan Aturan Ilmu Kesehatan Nah Begitu Juga Yang Ingin Mengadakan Pengajian Justru Sangat Bagus Sekali Kalau Semuanya Permohonan Kepada Pemerintah Contoh Begini Di Kampung Saya Ada Umpamanya 50 Orang Orang Yang Memang Sudah Balik Yang Wajib Sholat Jum'ah Ya Nih 50 Orang Ini Minta Kepada Pemerintah Untuk Dites Ya Untuk Dites Kalau Bisa Dengan Keluarganya Dites Tapi Dengan Catatan Yang 50 Orang Ini Siap Tanda Tandatangan Tidak Akan Ada Kontak Fisik Dengan Siapapun Selain Keluarganya Sendiri Dan Keluarganya Sudah Dites Semuanya Dan Semuanya Sudah Terbebas Batuk Segini Aja Takut Bisa Bisa Disemprot Lihat Ya Supaya Bisa Mengadakan Pengajian Kumpul Dan Lockdown Semuanya Daerahnya Betul-betul Bisa Terjaga Kalau Memang Bisa Terjaga Lalu Nantikan Di Asese Oleh Pemerintah Dilihat Dulu Dicek Dulu Oh Ini Wilayahnya Betul-betul Bisa Karantina Wilayah Bisa Lockdown Wilayah Betul-betul Ya Semuanya Disiplin Ya Bisa Saja Minta Izin Ke Pemerintah Minta Izin Ke Kepolisian Setempat Bisa Saja Seperti Itu Apalagi Di Pesantren Tapi Kita Alhamdulillah Karena Buya Melockdown Kalian Semua Di Pesantren Tidak Boleh Ada Yang Masuk Tidak Boleh Ada Yang Keluar Ke Wilayah Yang Memang Tidak Aman Santri Sama Sekali Keluar Dari Pondok Tidak Diperbolehkan Mu'alim Keluar Dari Pondok Tidak Diperbolehkan Ya Dari Pertama Dari Pertama Kali Dari Pertama Kali Dan Yang Siapa Santri Yang Sakit Keluar Tidak Boleh Kembali Lagi Kepondok Sekarang Banyak Santri Santri Ashiva Yang Diluar Tidak Bisa Masuk Kesini Karena Buya Tidak Mengizinkannya Walaupun Sudah Sembuh Mereka Anak-anak Santri Kita Banyak Yang Sudah Sembuh Mereka Pada Pingin Menangis Nangis Nangis Pingin Orang Tuanya Minta Ke Buya Supaya Diizinkan Bisa Kembali Kepondok Sampai Saat Ini Buya Tidak Mengizinkan Maka Siapa Yang Sakit Lalu Keluar Dari Wilayah Pondok Walaupun Kopus Kesmas Atau Kemana Saja Buya Tidak Izinkan Kembali Lagi Kesini Kecuali Nanti Setelah Aman Nah Yang Tersisa Kalian Alhamdulillah Yang Terbanyak Alhamdulillah Bersyukur 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 Dan Kalian Yang Diselamatkan Oleh Allah Dan Yang Dijaga Oleh Allah Harus Mendoakan Sudara Sudara Kalian Bangsa Indonesia Ini Ratib Kalian Doa Doa Kalian Untuk Bangsa Untuk Negara Agar Cepat Dicabut Ini Diangkat Ini Virus Corona Oleh Allah Ta'ala Segala Wabah Segala Musibah Dan Sebagainya Kalian Ini Harapan Ya Harapan Bagi Semuanya Karena Usaha Dan Doa Dua Perkara Yang Tidak Bisa Dipisahkan Pemerintah Usaha Dengan Caranya Dokter Usaha Dengan Caranya Kalian Bagian Apa Bagian Doa Para Ulama Bagian Doa Para Santri Bagian Doa Kalian Sekarang Ada Di Titik Aman Alhamdulillah Kalian Terus Berdoa Kumpulan Kalian Yang Mendapatkan Jaminan Dari Allah 40 Orang Berdoa Pasti Dijabah Oleh Allah Nah Gunakan Oleh Kalian Untuk Mendoakan Semuanya Seluruh Muslimin Muslimat Muminin Muminan Doakan Terus Oleh Kalian Allah 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 Bacakan Doa Yang Biasa Terus Khusus untuk Mengusir Mengusir wabah Warna-warni bala Terus dibacakan Setiap sholat Jangan sampai lupa Walaupun sholatnya Umpamanya sendirian atau ketinggalan Bacakan terus Allah, 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 Allah Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah Kita Sangat berharap Sebentar lagi kan Ramadan Kita sangat berharap Masuk Ramadan itu Indonesia Dan negara-negara Yang disana banyak Muslimin-muslimat Muminin-muminat Ya Semuanya Sudah terbebas Ya Karena kita Kalau Nah Serangan Corona ini Penyebaran Virus ini Masih terus Gencar Ya Tidak menurun Tidak menghilang Sampai Ramadan Ya otomatis Ya Otomatis Sholat Tarawih juga Kita tidak bisa Sholat Tarawih berjamah Kecuali dengan Orang-orang yang aman Dengan keluarga Kan Nanti bisa Nanti bisa-bisa Sholat Idil Fitri Juga Begitu Jadi Sholat Idil Fitrinya Hanya bisa Dengan keluarga Di rumah Di rumah Masing-masing Salat Jumat Sholat Jumat Begini-begini Begini-begini Begini Ya jawab Meninggalkan Salat Jumat Selama Ada Uzurnya Walaupun Puluhan Kali Walaupun Ratusan Kali Walaupun Seumur Hidup Hingga Dia Tidak Salat Jumat Selama Uzurnya Masih Ada Tidak Dosa Baginya Jangan Digunakan Hadis Meninggalkan Salat Jumat Jangan Kan Tiga Kali Satu Kali Saja Kan Dosa Yang Sangat Besar Kalau Tidak Ada Uzur Tapi Kalau Ada Uzur Ya Ya Walaupun Seumur Hidupnya Contoh Di Satu Daerah Di Tengah Tengah Kota Besar Di Sekelilingnya Non Muslim Semuanya Ada Muslim Berapa Orang Cuma 39 Orang Yang Yang Lainnya Non Muslim Kalau Menurut Madhab Syafi'i Ya 39 Orang Bisa Mendirikan Salat Jumat Tidak Ya Tidak Ya Tidak Walaupun Ada Alasan Ada Alasan Itu Karena Memang Orangnya Segitu Tetap Tidak Diwajibkan Ada Ada Dalam Kaul Yang Daif Kan Kalau Memang Adanya Segitu Walaupun Hatta Tiga Orang Bahkan Ada Lagi Yang Ya Kaul Yang Daif Hatta Dua Orang Ya Dirikan Saja Salat Jumat Setelah Itu Salat Duhur Tapi Kalau Kita Kembali Kepada Fatwa Dengan Keterangan Yang Sohi Tetap Harus Empat Puluh Orang Tetap Harus Empat Puluh Orang Jadi Kalau Tidak Empat Puluh Orang Ya Tidak Jadi Seumur Umur Tidak Salat Jumat Ya Nama Salah Salat Duhur Saja Kalau Mau Salat Jumat Ya Nggak Apa Silahkan Salat Jumat Tapi Itu Jangan Dijagokan Karena Dalilnya Do'if Tetap Yang Pokok Ketika Ini Dalil Do'if Salat Duhur Yang Pokok Jadi Salat Tuhur Tetap Harus Dijalankan Faham Allah 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 La ilaha illaha Subhanakine La ilaha illaha Subhanakine Ini dalam Salat Jum'ah ya Apalagi kalau Salat Id yang Sunnah Kan Salat Id itu Sunnah Berjamaahnya Sunnah Salat Taraweeh Sunnah Berjamaahnya Sunnah Salat Id dalam Ramadhan Sunnah Menurut Matab Syafi'i Berjamaahnya juga Sunnah Ini yang wajib Salat Fardu Berjamaahnya Fardu Kifaya Salat Jum'ah Ini Fardu'ah Itu sudah Boleh Meninggalkan Ketika Di dalam Situasi Kondisi Yang Kudur Situasi Kondisi Darurat Allah Allah Sekarang hampir Dimana-mana Tidak Tidak ada Salat Jum'ah Ada Salat Jum'ah Dibagi-bagi Ada di rumahnya Masing-masing Dengan keluarga Ada teman-teman Yang Terjamin Kesehatannya Kesehatannya Keamanannya Walaupun Sepuluh orang 20 orang Sekarang terjadi Seperti itu Terjadi Allah Allah InsyaAllah InsyaAllah Semuanya Dengan niat Yang Baik Karena Allah Walaupun Tidak Salat Berjamaah Tidak Salat Jum'ah Dalam Keadaan Darurat Tidak Akan Hilang Pahala Jum'ah Nya Ingat Tidak Akan Hilang Pahala Jum'ah Nya 100% Siapa Orang Yang Berniat Melakukan Satu Kebaikan Lalu Dia Tidak Bisa Melakukannya Karena Ada Uzur Maka Tetap Bagi Dia Pahala Amal Kebaikan Tersebut 100% Kita Sholat Fardu Rukun Sholat Di Antaranya Berdiri Dan Suatu Waktu Kita Sakit Tidak Tidak Kuat Berdiri Apakah Memaksakan Berdiri Ataukah Duduk Baik Kita Duduk Padahal Berdiri Itu Rukun Fardu Kan Harus 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 Dilakukan Oleh Kita Tapi Dalam Keadaan Darurat Ketika Ada Uzur Maka Beralih Dari 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 Berdiri Keduduk Pahalanya Bagaimana Apakah Pahala Sholat Yang Duduk Atau Pahala Sholat Yang Berdiri Pahalanya 100% Pahala Sholat Yang Berdiri Kita Mau Melakukan Sholat Jumlah Siapa Yang Tidak Ingin Kita Mau Melakukan Sholat Berjamaah Yang Lima Waktu Siapa Yang Tidak Ingin Orang Yang Beriman Orang Yang Sholat Tentu Ingin Siapa Yang Tidak Ingin Hadir Dalam Rotinanya Dengan Ulama Dengan Gurunya Di Majelis Majelis Semua Ingin Merindukan Semuanya Ketika Ada Uzur Lalu Kita Tidak Melakukan Melakukan Itu Semua Apakah Tidak Dapat Pahala Dapat Segimana Pahalanya 100% Pahala Orang Yang Melakukannya Pahala Jumat Tetap Dapat Dengan Catatan Niat Kita Memang Mau Melakukan Salat Jumah Kita Bercita-cita Ingin Melakukan Salat Jumah Salat Berjamaah Tapi Situasi Kondisinya Ada Uzur Sekarang Ditambah Dengan Apa Ditambah Dengan Kita Niat Taat Kepada Ulama Karena Ini Sudah Difatwakan Oleh Ulama Tambah Lagi Kita Niat Taat Kepemerintah Dapat Pahala Lagi Dapat Pahala Lagi Dalam Hati Kita Tidak Niat Meninggalkan Tetap Akan Melakukan Kita Cuma Ada Uzur Saja Kita Ingin Melakukan Salat Jumat Cuma Ada Uzur Seperti Kita Sakit Kita Ingin Salat Sambil Berdiri Tapi Ada Uzur Dapat Pahala Fahami Ya Wanita Yang Head Wanita Yang Nifas Diharamkan Salat Malah Haram Dapat Pahalakah Bagi Wanita Yang Biasa Melaksanakan Salat Yang Hatinya Dia Merindukan Kepada Salat Seperti Biasanya Dia Tetap Pahala Dapat Pahala Yang Salat Ya Pahala Yang Salat 100% Dapat Taatnya Kepada Allah Ta'ala Ketika Dia Head Dia Meninggalkan Salat Karena Taat Kepada Allah Maka Dia Pun Juga Dapat Pahala Pahala Dari Mana Pahala Dari Tidak Salat Dari Sisi Apa Dari Sisi Ketaatannya Kepada Allah Karena Tidak Salatnya Karena Taat Kepada Allah Salat Karena Taat Kepada Allah Tidak Salat Karena Taat Kepada Allah Tuh Flexible Flexible Allah 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 Mudah Mudah Semua Dapat Pahala Semuanya Dan Pahala Semuanya Jangan khawatir Yang tidak Jumatan Jangan khawatir Dapat Pahala Yang tidak Bisa Ngumpul Dengan Guru Di Majlis Ilmu Hanya Lewat Streaming Saja Insya Allah Dapat Pahalanya Full 100% Pahala Orang Yang Ngumpul Seperti Biasanya Falahum Ajrun Ghairu Memnun Tidak Akan Dipotong Oleh Allah Pahalanya Enggak Akan Dipotong Berbeda Dengan Orang Yang Dia Itu Hatinya Memang Tidak Mau Melakukan Perintah Allah Hatinya Tidak Mau Salat Jum'ah Bahkan Tidak Pernah Salat Jum'ah Hatinya Tidak Mau Berjama'ah Salat Di Masjid Tidak Mau Itikab Di Masjid Bahkan Tidak Pernah Salat Di Masjid Hatinya Tidak Mau Kumpul Dengan Ulama Di Majelis Ilmu Bahkan Tidak Pernah Hadir Di Majelis Ilmu Datang Aturan Pemerintah Sekarang Karena Sebab Ada Corona Alhamdulillah Tadinya Juga Tidak Pernah Salat Jum'at Tadinya Juga Tidak Pernah Salat Berjama'ah Di Masjid Tadinya Juga Tidak Pernah Kumpul Dengan Para Ulama Di Majelis Ta'lim Alhamdulillah Saya Dapat Pahala Seperti Orang Yang Melaksanakan Salat Jum'ah Berjama'ah Hadir Di Majelis Ta'lim Tidak 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 Semua Kembali Kepada Hatinya Masing-masing Maka Selalu Hadirkan Hati Ya Tumbuhkan Rasa Rindu Kepada Ketaatan Tumbuhkan Keinginan Kepada Ibadah Agar Ketika Kita Tidak Bisa Melakukannya Karena Ada Uzur Maka Kita Tetap Mendapatkan Pahala 100% Pahala Orang Yang Melakukan Buya Sering Cerita Ke Jama'ah Haji Di Makkah Dalam Pembinaan Manasik Cerita Tentang Dimina Jema'ah Haji Dari Asia Tenggara Oleh Pemerintah Arab Saudi Dilangsungkan Dari Hotel Masing-masing Ke Arofah Tidak Keminat Dulu Tanggal Delapan Dhul Hijjah Padahal Dalam Manasik Haji Sunnah Nya Itu Tanggal Delapan Dhul Hijjah Itu Berangkat Pagi Dari Makkah Kemina Dan Nginap Dimina Malam Sembilan Seperti Manasiknya Rasulullah Sallallahu Assalam Sesuai Dengan Arahan Nabi Khudu'anni Manasik Akum Ambillah Dariku Manasik Manasik Haji Kalian Nabi Nginap Malam Sembilan Dimana Dimina Maka Disunnahkan Dalam Matab Syafi'i Semua Nginap Dimina Nanti Pagi-pagi Tanggal Sembilan Berangkat Kemana Ke Arofah Nah Asia Tenggara Semuanya Oleh Pemerintah Dijalan Pintaskan Dari Rumah Kemana Ditarik Langsung Ke Arofah Tidak Dibawa Dulu Kemina Apa Alasannya Alasannya Uldur Karena Kalau Semuanya Jemah Haji Dibawa Kemina Tidak Akan Nampung Mina Kemacetannya Luar Biasa Karena Jemah Haji Tidak Seperti Zaman Dulu 100 200 Ribu Masih Bisa Ini Kan Jutaan Mengenari Dari Hotel Hotel Jutaan Kemina Ini Sudah Masuk Kepada Darurat Maka Dibagi Oleh Pemerintah Untuk Asia Tenggara Kemana Langsung Ke Arofah Bagi Jemah Haji Arab Arab Negara Arab Silahkan Langsung Kemina Dulu Dibagi Tapi Bu Yang Menjelaskan Kepada Semua Jemah Haji Kita Tidak Berangkatnya Kemina Tanggal Delapan Dimana Hati Kita Merindukan Menginginkan Melaksanakan Nginap Dimina Di Malam Sembilan Ingin Mengikuti Kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam Namun Situasi Kondisinya Tidak Mengizinkan Karena Ada Udur Maka Kita Tetap Mendapatkan Pahala Nginap Dimina 100% Full Walaupun Kita Tidak Nginap Dimina Dengan Dengan Catatan Kita Tetap Menginginkan Hati Kita Untuk Nginap Dimana Dimina Ini Kembali Kepada Hatinya Masing-masing Bagi Bagi Orang Yang Biasa Melaksanakan Jum'ah Orang Yang Memang Merasa Itu Kewajiban Bahkan Sampai Mencintai Mencintai Jum'ah Mencintai Solat Berjamaah Di masjid Mencintai Hadir Di majlis Ilmu Orang-orang Seperti ini Ketika Ada Kejadian Virus Corona Ini Hatinya Merindukan Melakukan Itu Semua 100% Dapat Walaupun Tidak Jum'ah 100% Dapat Jangan Khawatir Berbeda Dengan Orang Yang Hatinya Tidak Merindukan Ketika Ada Aturan Pemerintah Yang Tidak Pernah Salat Jum'ah Oh Jangan Salat Jum'ah Alhamdulillah Hatinya Tidak Tidak Pernah Merindukan Kalau Tidak Pernah Merindukan Tidak Akan Mendapatkan Pahala Sama Sekali Ya Apalagi Kalau Ditambah Sholat Duhurnya Juga Tidak Lagi Ya Allah 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 Allah